Assalamualaikum teman-teman Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di channel kami Di video ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara saya meloloh anakan burung emprit Ini anakan burung emprit jawa usia sekitar 2 minggu Ini peralatan yang saya gunakan untuk mencampur adonan Dan disini ada mangkuk kecil untuk mencampur bubur Lalu saya gunakan air putih, air putih hangat Lalu saya gunakan lidi untuk meloloh Dan untuk buburnya saya pakai serela varian beras merah ya teman-teman Disini saya campurkan dengan beras yang sudah saya rendah beberapa jam yang lalu Dan saya hancurkan kecil-kecil agar mempermudah saat proses pelolohan Beras ini bertujuan agar burung tidak cepat lapar Karena sepengalaman saya kalau tidak dicampur dengan beras Itu makanan di temboloknya itu dalam 1 atau 2 jam itu sudah habis dan burung itu sudah mulai lapar kembali Namun ketika dicampur dengan beras biasanya durasinya lebih lama dan burung itu tidak cepat lapar Bisa bertahan 3 sampai 4 jam Untuk berasnya kita kasih sedikit saja tidak usah banyak-banyak Dan setelah adonannya jadi saatnya kita panggil para burung-burungnya teman-teman Karena burungnya ini saya pelihara dari kecil Burungnya ini jinak teman-teman Kalau dipanggil ini langsung datang teman-teman Lihatlah Nah keren kan Nampaknya mereka tidak sabar dan langsung saja kita akan menyuapi mereka Selain pakai lidi seperti ini Teman-teman juga bisa coba pakai apa suntikan itu ya teman-teman Pakai suntikan yang sudah dibuang jarumnya itu Itu bisa lebih cepat ya teman-teman Proses pelolohannya bisa lebih cepat Kalau seperti ini pakai lidi memang agak lama Dan kekurangannya kalau kita pakai suntikan itu Kita tidak bisa mencampurnya dengan beras ini ya teman-teman Harus pakai bubur yang agak encer biar lebih enak teman-teman Oh iya teman-teman Burung-burung ini saya dapetin dari depan rumah ya teman-teman Ada pohon mangga Dan waktu itu saya melihat Ada sarang burung ebit Lalu saya ambil teman-teman Waktu saya ambil Itu masih kondisinya masih bulu-bulu jarum teman-teman Dan sekarang sudah rapat seperti ini bulunya ya teman-teman Meroloh burung dari usia anakan ini memang menyenangkan ya teman-teman Namun terkadang memang mencinta waktu terutama bagi teman-teman yang bekerja ya teman-teman Karena makanya kalau masih kecil ini 2-3 jam harus kita loloh terus teman-teman Burung emplit ini burung legend ya teman-teman Karena apa sejak saya kecil waktu itu sekitar usia berapa Usia 10 tahun itu saya sudah mulai meloloh burung emplit Meskipun seringnya itu mati ya teman-teman Dan sekarang mungkin saatnya bernostalgia teman-teman Meloloh burung emplit di waktu sudah dewasa teman-teman Kalau di kampung burung emplit ini dianggap hama oleh para petani ya teman-teman Karena apa di musim-musim padi mulai itu mulai berisi ya teman-teman Sampai menua itu padinya itu Burung-burung ini secara berbondong-bondong itu sekitar puluhan sampai ratusan itu mereka berdatangan dan makan padi teman-teman Jadi para petani itu biasanya mengantisipasi dengan menjaganya ya teman-teman Sampai dari pagi sampai sore Kadang dipasangin apa Memedisaw atau semacam kaleng-kalengan suara-suara itu biar Ya untuk mengusir burung-burung ini Terkadang juga Para petani itu memasang perangkap jaring teman-teman Biar mereka terjaring dan sudah ke jaring Biasanya dijual teman-teman ada pengepulnya Nah kalau sudah kenyang kayak gini nih teman-teman Tembolongnya besar dan mereka sudah mulai diem ya Nggak berisik seperti tadi Tuh tembolongnya sampai besar kayak gini ya teman-teman Jadi kalau kita pakai bubur aja Nggak dicampur beras itu biasanya satu jam itu udah habis tembolok ini Sebesar ini bisa habis teman-teman Tapi kalau dicampur beras bisa tahan lebih lama Meskipun mungkin berasnya yang dicernahnya agak susah itu berasnya mungkin ya teman-teman Jangan lupa kita bersihin teman-teman pakai tisu seperti ini teman-teman Biar bubur-bubur itu nggak mengerak di bulu-bulunya Jadi mereka nanti bulunya rusak dan jelek ya jadi teman-teman ya Karena di usia segini belum kita mandiin ya teman-teman Kasian nanti dia kedinginan Mungkin beberapa minggu lagi kita akan mulai ini kali ya teman-teman Memandikan ya teman-teman Sampai jumpa di sini dan disini saya mengajari mereka untuk pulang ke kandangnya ya teman-teman dan biasanya setelah mereka makan dan kenyang mereka itu biasanya menyisir bulu-bulunya ya teman-teman mungkin ada sisa-sisa bubur yang mengerak kali ya di bulu-bulu mereka jadi mereka itu merasa tidak nyaman atau gimana atau secara insting memang seperti itu ya teman-teman apalagi kalau pas dijemur itu mereka suka itu menyisir-nyisir bulunya seperti ini lucu teman-teman kalau kita liatin untuk teman-teman yang satu hobi dan penasaran dengan perkembangan para burung-burung ini jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya mungkin next video saya akan update perkembangan mereka oke teman-teman sebenarnya saya ucapkan terima kasih telah menonton hingga menit akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh